selamat siang semoga kabarnya baik-baik saja kali ini saya akan mempermak atau mengubah kursi saya menjadi lebih empuk dan saya akan juga juga mengganti kainnya karena ini sudah lusuh bagian seponnya dan kainnya juga sudah banyak yang robek pertama-tama saya akan copot semua seponnya dulu pada dudukannya dengan membuka beberapa baut Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Di bagian sandarannya Saya akan ganti untuk kayu-kayunya Pertama ukur dulu Berapa panjang dan lebar Pada sandarannya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nanti bingkai kayunya akan seperti ini Pada sandarannya Sengaja saya ganti semua Pada bagian sandarannya Karena Kayu yang sudah Ada pada sandarannya itu Sudah rapuh Dan juga sepurnya Sudah banyak yang Lusuh dan karetnya juga Jebol semua Ini sekelihatan Disini kelihatan Karet-karetnya sudah pada putus Dan getas Nanti saya ambil beberapa saja Rencananya Rencananya disini saya akan menggunakan jaring besi Untuk alasnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan setelah kawatnya Dan setelah kawatnya dipasang semua Dan ditambah beberapa karet Ini kelihatan Di bagian sandarannya Juga saya pakai Jaring kawat Dan di pinggirnya Saya kasih kain Biar nanti Kain yang baru Tidak cepat robek Kemudian dilanjutkan dengan Pemasangan kain yang baru Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setelah kainnya dipasang Dan di bagian belakangnya Saya tambahkan dengan kain puring yang tipis Dan hasil akhirnya seperti ini Setelah kain puringnya dipasang Dan kain utamanya juga sudah dipasang Bagian sandarannya Saya juga akan mengganti pada sponnya Karena sponnya yang dulu sudah lusuh Dan sudah rusak Kemudian dilanjutkan dengan Pemasangan kain pemasangan kain utamanya Pada bagian sandarannya Dan hasilnya seperti ini Terima kasih telah menonton Dan waktunya untuk perakitan Disini saya menggunakan baut Untuk mengencangkannya Supaya Dia lebih kuat Hasilnya seperti ini Dan jangan lupa Bagian bawah bagian bawahnya juga Gunakan beberapa baut Untuk memperkuatnya Pemperkuatnya Dan hasilnya seperti ini Kelihatan seperti baru Dan sponnya juga Sudah terasa Lebih empuk Terima kasih telah menonton Demikian Demikian sedikit tutorial Cara memperma kursi jadul Menjadi kelihatan lebih baru Jangan lupa Subscribe channel saya Deawan Like, share, and comment Semoga video-video saya Selalu bermanfaat Salam dari Bali Salam dari Bali Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton